Halo guys, selamat datang kembali di Ari KG Channel Sekarang Ari akan membahas manfaat minum air hangat setelah makan Air hangat membantu membersihkan makanan dan lemak ya guys ya Yang menempel di saluran pencernaan setelah kita makan Nah, berikut ini penjelasan mengenai manfaat minum air hangat setelah makan Mari disimak ya guys ya Yang pertama ya guys ya Membantu mengatasi sembelit Ketika seseorang tidak minum cukup air Usus kecil menyerap sebagian besar air yang dikonsumsi melalui makanan dan minuman Hal itu menyebabkan dehidrasi dan dapat mempersulit buang air besar Dehidrasi kronis dapat menyebabkan konstipasi kronis juga ya guys ya Semelit ini dapat membuat buang air besar terasa sakit dan dapat menyebabkan masalah lain Termasuk wasir dan kembung Minum air hangat membantu memecah makanan ya guys ya Lebih cepat daripada minum air dingin atau hangat Ini mengurangi resiko sembelit dengan mendukung buang air besar secara teratur ya guys ya Lalu meredakan hidung tersumbat Secangkir air hangat yang menghasilkan uap dapat membantu melonggarkan sinus yang tersumbat Minum air hangat dapat membantu menghangatkan area sinus dan meredakan sakit tenggorokan Yang disebabkan oleh penumpukan rendir ya guys ya Minuman hangat memberikan bantuan yang cepat serta bertahan lama Terhadap pilok, batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan Minuman hangat lebih efektif daripada minuman yang sama pada suhu kamar ya guys ya Lalu mengurangi menggigil kedinginan Minuman air hangat dapat membantu mengurangi menggigil pada orang yang kedinginan ya guys ya Dalam studi tersebut, subjek dengan setelan jas ya guys ya dibiarkan kedinginan Kemudian diberi minum air hangat ya guys ya Para peneliti menemukan bahwa minum air hangat dengan cepat membantu subjek mengurangi rasa kedinginan Lalu detoksifikasi tubuh Pendukung kesehatan alami berpendapat bahwa air hangat dapat membantu detoksifikasi tubuh Ketika air cukup hangat untuk menaikkan suhu tubuh seseorang Itu bisa menyebabkan keringat ya guys ya Berkeringat mengeluarkan racun dan dapat membantu membersihkan pori-pori ya guys ya Peningkatan sirkulasi Air hangat adalah vasodilator Yang berarti memperluas pembuluh darah Meningkatkan sirkulasi darah Hal itu menyebabkan air hangat dapat membantu otot relax dan mengurangi rasa sakit Perbaikan dalam sirkulasi darah dapat mendukung aliran darah yang lebih baik ke otot dan organ Lalu mengurangi rasa sakit Air hangat meningkatkan sirkulasi dan juga dapat meningkatkan aliran darah Terutama otot yang cedera Belum ada penelitian yang secara langsung ya guys ya Mau hubungkan konsumsi air hangat dengan penghilang rasa sakit Namun orang secara rutin menggunakan air hangat dan botol air hangat Untuk mengurangi rasa sakit Lalu menurunkan tingkat stres Secangkir air hangat yang menenangkan Dapat membantu orang mengelola stres dan kecemasan Sebuah studi menemukan bahwa konsumsi minuman hangat Seperti teh dan kopi Dapat menurunkan stres dan mengurangi perasaan cemasan Studi tersebut Berpendapat bahwa beberapa efeknya disebabkan oleh kafein Tetapi air hangat juga berperan dalam peningkatan mood Oke guys sekian saja info dari Arekage Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Dan see you Bye bye